Bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada Wahyu. Ketika ada yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Muhammad, maka tentu sungguh dangkal keilmuan pemikiran mereka. Belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar di sosial media khususnya di TikTok. Viral seorang polisi menanggapi pernyataannya Panji Gumilang yang mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah kalamnya atau ucapannya Nabi Muhammad SAW. Seperti apa videonya? Langsung saja kita simak videonya. Baca. Baca. Mengapa Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Zalikal Kitab Lahroib? Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu. Atas Wahyu Ilahi. Bukan kalam Allah. Kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada Wahyu. Nah kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu gak ngerti. Gua istilahlah gak ngerti kalau. Artinya, bacalah semua itu. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu Ya hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterakkan di dalam Al-Quran. Ya qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah kala Muhammad. Maka tentu sungguh dangkal keilmuan pemikiran mereka. Belajar lagi. Tidakkah kalian mendengar kisah bagaimana ketika Umar bin Khattab adalah sinya padang pasir. Orang yang keras dan tegas pada saat dia mau mencari hendak membunuh Rasulullah Muhammad. Yang pada saat itu Rasulullah Muhammad tidak berada di lokasi itu. Dan kemudian Umar bertemu dengan Nu'ayn bin Abdullah. Dan Umar bertanya. Wahai Nu'ayn, ada di mana Rasulullah Muhammad? Di mana dia? Di mana orang itu? Aku akan membunuhnya kata Umar bin Khattab. Apa kata Nu'ayn? Dia ada di darul Al-Qam. Bersama adikmu Fatimah. Akhirnya Umar semakin beringas. Mendidih darahnya. Dia bergetar jiwanya. Kemudian dia lari pergi mengejar. Di mana keberadaan Rasulullah Muhammad. Yang pada saat itu dia bertemu dengan Fatimah. Fatimah kemudian ketika pada saat bertemu dengan Umar. Tak sengaja tiba-tiba tersumpul keluar dari belakang bajunya. Lembaran suhuf. Apa suhuf itu? Mushaf. Lembaran tulisan Quran. Yang pada saat itu Umar tak sengaja membuka lembaran itu. Yang bertuliskan surah Taha. Taha adalah kalamullah. Adalah bahasa Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Bukan perkataan Muhammad. Taha. Ma'an zarna alaikal Quran litaskha. Illa tazgiratan lima yakshah. Taha. Tidaklah ku turunkan Al-Quran ini untuk membuat sukar manusia. Melainkan sebagai pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian Umar terus membacanya. Inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'abudni. Sesungguhnya aku la'allah. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Wa'akini sholatali zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiatu akadu fiha. Lituzza kuli nafsin bimata saham. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Dan sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kalian semua. Dan pada saat itu kami akan balas kepada kalian semua. Tentang semua apa yang kalian kerjakan di gayupan dunia. Nah, kalau seandainya Al-Quran adalah kalam Muhammad. Maka tidaklah mungkin sedemikian sempurnanya kalimat ini. Maka pada saat itu Umar membacanya. Bergetar mendidih dia menekaskan air mata. Mengatakan, tidak pantas orang yang menyebarkan pesan ini dimusuhi. Tidak pantas orang yang menyebarkan kalam Allah ini kita tentang. Maka bergetar akhirnya Umar cinta. Dan dia pun masuk ke dalam agama Islam. Disinilah makna Al-Quran adalah kalam Allah. Bahawa Al-Quran bukanlah perkataan Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah menjadi referensi bagi orang-orang yang belum tahu. Belajar lagi ketika kalian sudah tahu. Maka perdalam kisah-kisah sejarah. Agar kau tidak salah arah di dalam bahasa bahkan ketika ada yang mengatakan. Bahawa Al-Quran adalah kalam Muhammad. Ba'udzubillah, summa la'udzubillah. Terima kasih. Salam hormat selalu dari saya. Jaga terus marwah kita. Jaga terus bagaimana kecintaan kita. Bahawa Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama yang terus mengajarkan bagaimana ketenuhan hati. Hidup dari berbagai macam kita. Untuk terus menjalin pekuah kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.